Halo teman-teman, berjumpa kembali di Ridho Hasanah Channel Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari Ridho Hasanah Baiklah teman-teman, pada kali ini kita sedang melihat-lihat Kondisi kebun cabai merah teman-teman Kalau dilihat sekilas mata, belum ada yang mulai merah Tapi akan merah banyak sekali teman-teman Tidak berapa lama lagi cabai ini akan mulai panen sepertinya teman-teman Kalau kita lihat saat ini sudah banyak cabai-cabai yang mulai tua Itu artinya ini akan atau tidak lama lagi akan dipanen teman-teman Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita melihat lokasi kebun cabai yang berada Tidak jauh dari rumah teman-teman Kalau dilihat sekilas lokasinya berada di samping rumah Terlihat saat ini jalan utama berada di samping kebun cabai dan disebelahnya rumah teman-teman Jika kita melihat sekilas juga kondisi cabai itu lumayan bagus teman-teman Hanya kurang beberapa perawatan yang sedikit membuat cabai tidak maksimal Namun saat kita melihat jumlah pohon cabai itu tidak terlalu banyak Karena memang lokasi yang tersedia tidak terlalu luas teman-teman Satu patoknya ini terdiri dari lebih kurang sekitar 40 batang Sedangkan jumlahnya ada sekitar 6 bedengan Artinya lebih kurang cabai ini berkisar antara 2400 sampai 2500 batang teman-teman Nah hal ini ternyata dimanfaatkan oleh pemilik cabai yaitu Bapak Sukirman Yang mengolah lahan yang berada di samping rumahnya untuk menanam cabai teman-teman Hanya saja saat ini kita tidak menemui Bapak Sukirman karena sedang tidak berada di tempat Tapi kita hubungi via telepon Ternyata menanyakan bagaimana atau berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk menanam cabai sebanyak ini Menurut beliau lebih kurang anggaran yang dibutuhkan berkisar antara saat ini 4-5 juta teman-teman Untuk porsi cabai sebanyak ini Karena memang saat ini pupuk sangat mahal Dan obat-obatan untuk cabai pun harganya lumayan tinggi teman-teman Namun di samping menggunakan pupuk-pupuk buatan Buatan ternyata Bapak Sukirman juga menggunakan memanfaatkan media pupuk kandang untuk menanam cabai ini Hal ini terlihat dari hasilnya seperti ini teman-teman buahnya Begitu lebat Begitu lebat buahnya Dan Menjanjikan kalau kita melihat kondisinya Nah ternyata setelah kita tanyakan cabai ini sudah 2 kali panen teman-teman Dan ini akan masuk panen ketiga baru Baru 1 hari sebelumnya dilakukan pemanenan Dan itu mendapatkan Sebanyak lebih kurang 1 karung teman-teman 1 karung dengan berat itu lebih kurang 40-45 kg teman-teman Ternyata ya Sangat banyak sekali hasil panen dari cabai ini teman-teman Itu luar biasa dengan harga saat ini Berada di kisaran 45-50 ribu per kilonya Artinya 1 kali pengambilan itu mendapatkan Uang itu sebanyak lebih kurang 1.200.000 sampai 1.300.000 teman-teman Dengan harga yang segitu tentunya Nah ternyata kalau kita hitung-hitung Apabila Mengambil memanen dalam Untuk 5 kali saja Itu sudah balik pokok teman-teman Dan sudah mendapatkan keuntungan Jadi memang porsinya seperti itu Jika kita menanam cabai Dengan kondisi yang bagus itu Nah jarang yang rugi teman-teman Dengan harga yang berkisar antara Di atas 30 ribu Itu para petani Sebenarnya sudah untung Meskipun terlihat Di awal Modal untuk cabai ini Banyak dan besar Nah tapi setelah kita hitung-hitung Nah setelah kita kalkulasi Ternyata hasil Tanam cabai ini lumayan banyak teman-teman Nah saat ini pun Bapak Sukirman Lahan yang dipakai ini Sebenarnya berupa Kebun jeruk teman-teman Hal ini terlihat dari Adanya batan jeruk Yang berada di tengah-tengah Cabai yang sedang berbuah juga Teman-teman Nah ternyata bisa kita Menggabungkan antara jeruk Dengan cabai ini Tidak masalah bagi tanaman cabai Tersendiri Karena juga bagi jeruk ini Bermanfaat untuk Perkembang biakannya Agar cepat kalian dapat Menyerap pupuk-pupuk Yang berada di tanaman cabai Nah tanaman cabai ini Memakai sistem tanam Memakai mulsa Teman-teman plastik musa ini Bertujuan Agar pupuk yang berada di dalam ini Dapat maksimal diserap oleh cabai Teman-teman Untuk perawatannya memang Harus membutuhkan Perawatan rutin setiap hari Jadi bagi teman-teman yang berminat Untuk menanam cabai Bisa mencoba Media seperti ini Dan dengan model yang seperti ini Insya Allah kalau dilakukan Dengan teliti Itu akan mendapatkan untung Teman-teman menanam cabai Di sebelah rumah saja Tidak perlu lahan yang luas ya Teman-teman Baiklah teman-teman Terima kasih sudah menonton Channel Ridho Hasanah Semoga bermanfaat Di teman-teman di rumah Terus saksikan video kami Salam Ridho Hasanah Channel Terima kasih sudah menonton